Rumah kreatif ini ternyata dibuat dari barang-barang bekas oleh Zia. Adiknya Piani begitu senang karena gubuknya bersayap dan sangat indah. Dengan semangat, mereka pun menghiasi ruangannya dengan karya-karya seni dari barang rongsokan milik Pak Amir. Mengetahui gubuk Zia sangat indah, Bos Aher tidak pernah ketinggalan memposting karya Zia di media sosial. Di saat Zia pulang kerja bersama adiknya dengan gerobak, warga pesisir tampak emosi karena bangunan Zia terlihat bagus. Mereka mengatakan pemerintah kota akan mencabut subsidi sewa. Ibu ini pun marah-marah, dia ingin bangunan itu disingkirkan. Namun beruntung saja kepala pesisir datang menenangkan mereka dan akan bermusyawarat terlebih dahulu. Setelah mandi sore, Zia tidak mau Piani sedih karena hal itu. Lalu dia pun mengajaknya untuk menunjukkan landasan pesawat terbang. Karena salah satu keinginan Piani adalah melihat pesawat dari jarak dekat. Setelah melihat pesawat, mereka pun pulang. Tapi saat mereka sedang di perjalanan, tiba-tiba sebuah mobil menabrak gerobak yang mereka gunakan. Namun entah siapa yang menyelamatkan mereka. Saat Piani terbangun, dia pun menangis histeris. Karena dia tidak menemui Zia bersamanya. Dikala merasa sendirian dan bersedih, Piani mencoba untuk menenangkan dirinya. Kemudian dia pun melukis wajah sang kakak secara terbalik. Tidak berapa lama kemudian, seorang pria tak dikenal datang menghampirinya. Di sisi lain, pria ini menceritakan bahwa orang tak dikenal telah membawa Zia ke rumah sakit. Dan pihak rumah sakit menghubungi Yayasan. Rupanya Zia tak sadarkan diri selama dua hari. Dalam pembicaraan itu, Mara juga berjanji akan membantu Zia mencarikan keberadaan Piani. Di saat para anak Yayasan sedang bermain dengan sembunyi-sembunyi, Zia kabur dari Yayasan tersebut. Tapi sesampainya digubuk, saat melihat gubuknya telah dibuang dan sang adik tidak ada di sana, Zia pun menangis bersucuran air mata. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Pak Amir datang dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Zia pun langsung bergas untuk pergi. Sesampainya di Museum Kurala, pria asing yang pernah membeli karya boneka Zia waktu di Lampu Merah memberikan sambutan hangat. Dia adalah Salman yang profesinya sebagai kuratur seni di India. Salman telah mencari Zia di berbagai tempat dan akhirnya bisa bertemu berkat postingan bos haher. Zia telah sukses membuat keajaiban dunia. Karena karya rumah kreatifnya yang memiliki nilai seni tinggi dari setiap sisi, ternyata orang yang mendatangi Piani waktu digubuk adalah Salman. Salman pun bangga dengan Piani. Karena di usianya yang baru saja enam tahun, Piani mampu menciptakan karya seni sekelas dunia. Piani ternyata memiliki teknik lukisan yang unik. Karena menggambar wajah orang secara terbalik. Jika dilihat dengan kaca, lukisan Piani mengandung nilai seni yang tinggi. Sejak saat itu kehidupan Zia dan Piani seperti pangeran dan putri. Salman akhirnya mengangkat mereka menjadi anak angkat. Dan akan mengenalkan mereka kepada dunia. Nah guys, begitulah akhir ceritanya. Saksikan terus ya kisah menarik lainnya.